Ini saya mbarak ya, kalian yang kebal dengan pisau bedah saya, saya kasih 100 juta per orang. Fenomena akan viralnya kasus perseteruan pesulap merah dan kusamsudin yang membongkar praktek pengobatan dukun berkedok agama. Penipuan-penipuan oknum para dukun kini dibongkar oleh pesulap merah. Imbas dari permasalahan ini menyebabkan persatuan dukun se-Indonesia dengan kuasa hukumnya Firdaus Oywobo melaporkan pesulap merah ke polisi. Para dukun pun bermunculan ke publik, salah satunya jindan yang mengaku sebagai Habib dan Cicit Mbah Priuk. Para youtuber pun lewat podcast-podcastnya beramai-ramai mengundang mereka sebagai bintang tamu untuk sekedar pembuktian ilmu-ilmu perdukunan mereka. Tak terkecuali, Dr. Richard Lee pun mengundang jindan dan Firdaus ke podcastnya. Hari ini, melalui akun TikTok pribadinya, Dr. Richard Lee mengunggah sebuah video sayembara buat para dukun yang memiliki ilmu kekebalan untuk menunjukkan bukti kekebalannya untuk datang ke podcastnya dengan imbalan 100 juta per orang. Wah, hadiahnya cukup menggiurkan nih. Sayembara, tolong sampaikan untuk Om Daus dan Jindan yang terjindan-jindan dan dukun-dukun lainnya. Untuk kalian yang punya ilmu kebal, debus, debis, kalian yang kebal dengan pisau bedah saya, saya akan kasih 100 juta per orang. Katanya Sayembara, tolong sampaikan untuk Om Daus ya, sama untuk Jindan yang terjindan-jindan dan juga untuk dukun-dukun yang lainnya ya, bagi kalian semua yang punya ilmu kebal, ilmu debus, debis, dan punya ilmu al-hikmah yang luar biasa. Ini sayembara ya, kalian yang kebal dengan pisau bedah saya, saya kasih 100 juta per orang. 100 juta per orang. Jadi kalau kalian ke tempat Densu, kalian gak dapet duit. Densu yang dapet duit. Ketempat Dennis gak dapet duit. Ketempat saya, saya kasih 100 juta per orang. Tuh, ya, datang ke tempat saya ya. Selanjutnya dokter Richard mengatakan agar mereka jangan ngomong beda lagi. Pisau bedahnya kecil, kecil banget, pasti bisa, saya tungguin ya, pungkasnya. Jangan ngomong beda lagi ya, parang yang gede, yang hitam, yang panjang kayak gitu aja bisa kebel. Apalagi pisau bedah saya itu kecil banget tuh, kecil banget kayak gini. Pasti bisa lah, jangan ngomong beda lagi ya, jangan ngomong beda lagi ya. Please, jangan ngomong beda lagi. Saya tungguin ya, saya tungguin. Saya tungguin ya, saya tungguin. Saya tungguin ya, saya tungguin. Selamat menikmati.